Seperti pula, ya kita bahas preview UCL, topo 16 besar lag kedua Ya, 4 partai ada Ajax, lawan Benfica kemarin di perkembang pertama Benfica di luar kejutan bisa kasih kelawanan ya, ke Ajax Dan feeling gue di lag kedua ini, Ajax seru Benfica Ini akan menjadi semakin seru, kenapa? Karena yang pertama, kedua tim masih bermain imbang yang dua-dua Ditambah sekarang goal away nggak ada lagi Jadi mau nggak mau, kedua tim ini harus ngotot untuk bisa catap goal Nah, feeling gue di sini, Ajax akan lebih mendominasi Cuman kelengahan-kelengahan inilah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh para pemain Benfica nanti Lalu ada Chelsea ketemu Lil ya Di pertemuan pertama, Chelsea menang 2-0 Sekarang main di kandang ketemu Lil Ya, di kandang, di tandang ya Sekarang mereka harus away ke Lil Nah, di pertemuan pertama kan mainnya di kandangnya Chelsea Nah, cuman Chelsea ini kan lagi terbanyak isu ya Walaupun dari segi permainan Chelsea ini Ya, pasti menang-menang terus Cuman dari kondisi psikologis ini Para pemainnya kalau gue bilang cukup terpengarah juga Kenapa? Karena Ya, gaji mereka kan terancam nggak dibayar Karena kelopnya dibukukan Dan ditambah transportasi mereka juga dibatasi Pengeluaran dibatasi semua segala macam Dan mereka harus bertahanan juga ke Lil Nah, cuman disini pinternya tukul apa Dia mampu meredam isu-isu di luar Agar coba dikayarkan di ruang ganti Dan itu sudah dia tunjukkan di kemarin Waktu lawan Newcastle Walaupun lawannya cuman Newcastle Cuman setidaknya kalau pemain udah nggak mau main Ya, kalah juga Nah, sekarang mungkin Di pertandingan nanti Chelsea tidak bermain seperti biasanya Cuman setidaknya mereka masih bisa lolos Lalu Juve lalu Villarreal Pertemuan pertama Juve imbang satu-satu dengan Villarreal Karena mainnya jelek banget Cuman Juve di 2-3 pertandingan terakhir seri A ini Kan sekarang mereka lagi ngegas Dan sekarang bedanya dengan inter di peringkat ketiga Hanya 3 poin di seri A Nah, ketemu Villarreal Villarreal ini juga sama Mainnya anin-aninan Nah, di pertandingan nanti Siapa yang bisa ketak tool di luar Dia yang memiliki kemungkinan besar Untuk lolos entah itu Juve Atau Villarreal Lalu MU ketemu Atletico Ini 2 tim juga sama Angin-anginan Kadang main bagus Kadang main jelek Kadang main 1 wabak bagus Main 1 wabak jelek Di pertemuan pertama sudah terbukti MU bagus di wabak kedua ATM bagus di wabak pertama Ditambah sekarang Sistem dari kedua tim ini lagi nggak jalan MU kemarin ketemu Tottenham mainnya Ya, bener-bener nganggirin skillnya Ronaldo doang Dan di pertemuan kedua nanti Guru no nggak main Dan formasinya feeling gue nggak jauh beda Nah, MU ketemu Atletico ini Feeling gue di wabak pertama atau wabak kedua Akan menimbulkan banyak celah Yang akan dapat dimanfaatkan oleh kedua tim Oke, sekian